Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Rahimah Fahrori memberikan bantuan 5.000 paket sembako dan 5.000 masker yang dibagikan secara bertahap mulai Senin 6 April. Pembagian bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk tali asih dan pencegahan penyebaran virus corona. Senin 6 April pagi, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Rahimah Fahrori memberikan bantuan 5.000 paket sembako dan 5.000 masker yang dibagikan secara bertahap mulai 6 April. Pembagian bantuan ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu sebagai bentuk tali asih dan pencegahan penyebaran virus corona. Pemberian paket sembako dan masker ini berlangsung di jalan-jalan sekitaran Planepurang, Bromi, Pasar, Nukoruko sekitar Istana Anak-Anak dan berakhir di daerah Tugu Jua. Tema dari program ini yakni PKK berbagi kepada masyarakat kurang mampu dalam rangka pencegahan COVID-19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi Rahimah Fahrori menyebut bantuan yang diberikan berupa sembako yakni beras, mie instan, telur, serta minyak goreng. Rahimah Fahrori membitik masyarakat kurang mampu dan bantuan ini tentunya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Selain itu TPPKK Provinsi Jambi juga bekerja sama dengan pengrajin UMKM Dekranasda Provinsi Jambi memberikan masker kain dan masker batik sebanyak 5.000 lembar kepada masyarakat. Terdiri dari penyapu jalan, tukang ojek, pendagang, sopir angkot, tukang sol sepatu, serta masyarakat Kampung Tanjung Bina. Rahimah mengatakan dengan adanya pemberian bantuan ini, masyarakat Jambi diharapkan dapat menjaga kesehatan, tetap semangat bekerja, serta dijauhkan dari virus corona. Dengan adanya bantuan ini, Rahimah berharap dapat memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Kita, saya sebagai ibu pekerja tim penggerak bakal provinsi Jambi, memberikan bantuan atau sumbangan berupa paket sembatau buat manfaat Jambi yang kurang mampu dalam rangka acara, dalam rangka acara COVID-19. Semoga penjagaan bermanfaat bagi masyarakat yang berlima.